Al-Fatiha Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimbahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Semoga kita selalu dalam melindungi Allah, senantiasa diberikan keberkaan umur, keberkaan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan Dan semoga apa yang kita impikan segera digaburkan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Salawat adalah jembatan kesuksesan dunia dan akhirat Karena dengan Salawat kesuksesan akan menjadi mudah, semua masalah akan teratasi, dan semua kebutuhan akan tercukupi Semua penghalang akan hilang, semua kesempitan akan menjadi kebahagiaan Dan dengan Salawat juga doa-doa menjadi dihijabah dan mudah dikabulkan oleh Allah SWT Namun sebelum lanjut, like dan berikanlah video ini kepada teman atau saudara anda yang membutuhkan dan tonton video ini sampai habis Agar anda tidak gagal paham dan bisa mengamalkannya dengan baik Jika ingin cita-cita kita tercapai dan rezeki yang melimpah, maka banyak-banyaklah membaca Salawat Ada pun berikut adalah Salawat uang Cara mengamalkannya Yang pertama harus tawasul kepada Al-Fatiha Khususan ilah adoratin ban al-zani wa ajahu ilal-muntaha al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suli ala sayyidina muhammadin Salatan kamilatan Tajuruli bihal amwala Walfulusa Walmathumata Walmalbusa Walmerkuba Minkulli jihatin fi ayi Waktin wasaatin Bi adadin nafasi Walnufus kun fayakun Wa ala alihi wa sohbi Wa barik wa salim Artinya Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Semoga Salawat Keberkahan dan salam Selalu tercurah kepada junjungan kami Muhammad Salawat yang sempurna Yang dengan sebabnya selalu mengalir kepadaku Harta dan uang Serta makanan Pakaian Dan kendaraan dari segala arah Di setiap waktu Dengan jumlah keluar masuknya nafas Jadilah maka terjadilah Begitu juga Kepada keluarga dan sahabatnya Kasiat dari amalan ini Faidahnya yang pertama Agar mendapat ridha Allah Yang kedua Agar mendapat syafaat Rasulullah Yang ketiga Agar hati dan pikiran selalu tenang Yang keempat Agar murah rezeki dan selalu punya uang Yang kelima Agar kaya raya Yang keenam Agar terbuka segala pintu kebaikan Yang ketujuh Agar sukses Dohir dan batin Baca 41 kali Setiap hari Setelah selesai sholat fardu Dan baca 313 kali Dimulai pada malam senin Sampai tujuh hingga empat puluh hari Berturut-turut Setelah anda mengamalkannya secara rutin Rasakan perbedaannya Insya Allah Allah akan mengambilkan semua hajat dan keinginan kita Amin Sekian Semoga video yang saya bagikan kali ini Bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Untuk saudaraku semuanya Waakhiron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton